Intro Sebanyak 2019 siswa sekolah dasar dari beberapa sekolah di kota Tasik Malaya, Semarak memperingati Hari Angklung Sedunia yang dilaksanakan di lapangan upacara Bali Kota Tasik Malaya, Senin 9 Desember 2019. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tasik Malaya Dr. Neshaji Budi Budiman dan tamu undangan lainnya secara serentak memainkan alat musik angklung. Wali Kota Tasik Malaya Dr. Neshaji Budi Budiman mengatakan, Peringatan Hari Angklung Sedunia tersebut harus bisa menjadi komitmen bersama seluruh elemen masyarakat Kota Tasik Malaya. Seni Angklung juga diharapkan bisa menjadi kegiatan ekstra kulikuler di masing-masing sekolah. Dengan demikian, anak-anak sekolah bisa mengenal seni dan budaya lokal dari daerah sendiri. Karena makanya ini perlu, untuk kata-kata kita, kami kita perlu mengatakan tata nilai lebih pada penguatan, lebih pada penguatan, lebih pada budaya yang akan jaga diantarannya selain budaya agama, daripada lokal, makanya kegiatan ini akan menjadi kegiatan ekstra masing-masing sekolah sehingga mereka mengenal seni. Karena ketika kesediaan, budaya lokal dari daerah kita jangan sampai dikingalkan, karena itu memang seolah kekuatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata di Spora Budbar Kota Tasik Malaya hadian menuturkan, Di Spora Budbar Kota Tasik Malaya bersyukur hingga saat ini, perkembangan Angklung di Kota Tasik Malaya terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal itu dibuktikan bahwa kesenian Angklung kini semakin diminati dan dicintai oleh generasi muda, mulai dari anak-anak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Salah satunya yang kita gelarkan sekarang ini itu anak-anak kecil, anak-anak SD, anak-anak milenial, sudah mulai gemar kepada musik tradisional Jawa Barat. Ini yang membantu, terutama di Kota Tasik Malaya. Semua buruk-buruk juga melaksanakan pendidikan atau pelatihan kepada anak-anak miliknya di semua sekolah dasar populasi SMP. Instruktur dan pelatih Angklung Kota Tasik Malaya, Angga Maulana mengatakan, perkembangan Angklung di Kota Tasik Malaya dari hari-hari tampak signifikan, terutama setelah dilakukannya pelatihan selama 3 bulan yang diikuti oleh perwakilan guru-guru dari setiap kecamatan yang ada di Kota Tasik Malaya. Harapannya mudah-mudahan tidak hanya 45 sekolah, tidak hanya 2019 siswa. Harapannya dari hari ke hari, tahun ke tahun, itu kemanapun kita pun pergi di Tasik Malaya, itu angkuh berbunyi. Dari lapangan upacara Bali Kota Tasik Malaya, koropak.co.id mengabarkan. datang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!